Intro Sebelum teman-teman berinvestasi emas Anda baiknya teman-teman harus memahami karakteristik emas itu seperti apa Kapan naik dan kapan turunnya emas tersebut ya Jadi gini, emas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk naik turunnya Yang pertama itu makroekonomi dan geopolitik Lalu yang berikutnya inflasi dan fluktuasi mata uang Lalu yang ketiga adalah permintaan dan penawaran emas itu sendiri Lalu yang terakhir yang empat adalah cadangan dan biaya penambangan emas Baik yang pertama dulu saya jelaskan yaitu makroekonomik dan geopolitik Nah ini lebih cenderung ke permasalahan global ya Jadi ketika ada ketegangan geopolitik, harga emas itu cenderung naik Karena investor itu akan mencari lindung nilai terhadap ketidakpastian Karena pada saat dunia sedang tegang itu terjadi ketidakpastiannya meningkat Nah emas ini digunakan untuk mengatasi volatilitas makroekonomi Namun terkadang korelasi ini tidak berjalan selalu benar ya Maksudnya ada ketegangan terus harga emas naik Tidak selalu tapi kebanyakan seperti itu Lebih cenderung memang lebih banyak ke inflasi Nah inflasi juga menyebabkan ketidakpastian dalam ekonomi tentunya Lalu yang kedua ya terkait inflasi yang tadi saya jelaskan Ketika inflasi tinggi, harga emas juga cenderung naik Karena investor mencari aset yang safe haven untuk melindungi daya beli mereka Dan emas ini juga digunakan sebagai lindung nilai terhadap melemahnya daya mata uang suatu negara ya Berikutnya terkait permintaan dan penawaran Nah emas ini juga sebagai komoditas ya Permintaan dan penawarannya akan mempengaruhi harga emas juga seperti apa Nah emas itu kan mempunyai kegunaan selain sebagai penyimpan nilai Emas juga dipakai sebagai perhiasan Lalu sebagai komponen di dalam elektronik Misalnya di HP, di sebagian perhatian medis juga ada komponen emasnya Nah ini juga menyumbang sebagian besar permintaan emas Jadi ketika industri-industri ini naik atau bertambah Ataupun berkurang sebaliknya ya Maka permintaan dan penawaran juga akan sangat berpengaruh Yang berikutnya jumlah cadangan emas Nah jumlah cadangan emas ini Nah pasokan emas ini kan sangat dipengaruhi oleh jumlah emas yang diproduksi Dan dieksplorasi Dan tentunya juga ada kebijakan pemerintah Sebagai komoditas yang diproduksi Ada biaya untuk memproduksi emas tersebut Nah emasnya emas yang baru ya gitu ya Jadi harga akan naik Apabila cadangan emas itu sulit untuk didapatkan Jadi semakin menipis Maka harganya akan semakin naik Nah pada saat yang sama Tentunya teknologi penambangan dan juga eksplorasi emas Tentu akan semakin maju Nah ini akan menyebabkan efisensi biaya Sehingga harga emas juga akan cenderung turun Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi harga emas bisa naik dan bisa turun Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman Terima kasih telah menonton!